Kita kembali ke Ibu Wota, Pemirsa 30 ribu personel keamanan disiapkan untuk mengawal pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 20 Oktober mendatang. Ya, agar situasi tetap kondusif Pemirsa, Kapolri meminta tidak ada ujuk rasa ataupun mobilisasi masa di hari pelantikan tersebut. Para personel mengikuti apel kesiapan pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Sedikitnya ada 30 ribu personel gabungan TNI dan Polri dikerahkan mengamankan pelantikan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Pengamanan difokuskan pada Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Pemerintahan, serta utusan khusus negara lain. Pasukan pengaman akan tersebar di berbagai lokasi, mulai dari gedung DPR-MPR hingga ke sejumlah sarana-prasarana. Sementara itu terkait dengan unjuk rasa, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengimbau tidak ada mobilisasi masa saat pelantikan Presiden nanti. Sehingga acara pelantikan dapat berjalan tertib. Sebab saat pelantikan akan ada sejumlah pemimpin negara sahabat dan media asing yang meliput. Ada kepala negara, ada kepala pemerintahan, ada utusan khusus. Ini sudah menyambut harkas merambat bangsa. Kita juga memikirkan bahwa bangsa kita harus dihargai dan harus dipandang sebagai bangsa yang besar. Bangsa yang tertib dan damai. Bukan bangsa yang kacau, rusuk. Acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024 akan dilaksanakan hari Minggu 20 Oktober di Komplek DPR RI Jakarta. Pelantikan Presiden Ingkampen Joko Widodo dan Ma'ruf Amin akan dimulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tim Liputan, RTV